makanya kenapa asma dan sifat itu termasuk dalam materi tawhid karena sesungguhnya kalau kita ibu sudah ngerti tentang sifat-sifatnya Allah sifat-sifat Allah itu sempurna dan menjadikan kita hidup tenang saya akan nambilkan contoh yang gampang saya itu pernah mendapati, ini cerita sudah saya sampaikan berkali ada cerita preman yang ada di terminal solo itu kemudian ketika saya turun dari bis ada preman kecil, nempeling preman gede banget ditempeling bolak-balik itu preman yang gede padahal badannya jauh lebih besar daripada preman yang nempeling dia preman yang nempeling dia itu kurus kurus banget dia nempeling preman yang besar dan preman yang gede ketika ditempeling itu diem aja saya ngeliatin dari jarak sekitar 100 meter lah kan masih kelihatan saya itu kemudian hiran kok bisa ya ada preman segede itu kalah dengan preman kecil saya kira ini pasti punya kebal kulitnya dan lain sebagainya ketika ada ikhwan yang menjadi panitia kajian itu jemput saya saya kemudian tertarik nanya itu antung kenal gak yang kecil itu itu nampel preman yang gede itu kemudian sang ikhwan yang jemput saya sudah saat ayah sudah naik motor sembari jalan dia berkata biarin loh saat itu yang kecil itu anaknya preman senior di terminal ada pun preman yang gede itu adalah preman barusan ini paling paling preman anak buah itu makanya kenapa dia gak berani nampel preman yang lebih kecil karena itu anaknya preman senior disini yang saya pikirkan saat itu apa loh kalau anaknya preman saja dia bisa tenang ketika dia punya bapak preman dan dia yakin bapaknya itu akan membela dia loh kita ini punya Allah maksudnya kita gak yakin Allah itu ngatur kita masalahnya kenapa kita gak yakin ya karena kita gak kenal sama Allah kita gak mau pelajari tentang asfak dan sifatnya Allah makanya tadi saya sampaikan kan masukkan saya untuk kajian ini kalau bisa ada materi taklim tentang asfak dan sifat satu persatu sifatnya Allah itu kayak apa kalau kita gak kenal Allah bu maka kita pun nanti kalau taklim ketika senang kalau tiba-tiba lagi sedih gak taklim kenapa? sedih gelisah ya gara-gara gak kenal sama Allah makanya betul kalau kemudian para ulama orang itu kalau gak kenal Allah itu sumber kerasaan hidup itu kalau gak kenal sama Allah akhirnya mikir ini mikir itu mikir ini mikir itu kenapa? sumber kegelisahan sumber kesedihan sumber ketakutan itu dimulai ketika sang makhluk dia tidak memahami tentang sang khalik yang telah menciptakannya dan betapa sempurnanya Allah sebagai sang khalik lu anak periman aja tenang kok padahal cuma bapaknya saja yang kemudian periman berapa banyak maaf ya ibu anak pejabat ngelanggar itu tenang saja bahkan nabrak aja dia tenang dia akan ngomong sama kemudian temannya ketika temannya berkeringat ketika habis nabrak orang mungkin kemudian ini gimana nanti tenang bapak saya pejabat nanti yang ngurus bapak saya dia tenang aja makan aja tenang kenapa? karena dia bersandar kepada bapaknya karena bapaknya punya kekuasaan loh kalau hanya preman anak pejabat bisa tenang hidupnya ketika melakukan sesuatu karena dia merasa didekeng oleh sesuatu yang besar loh didekengan kita ini kan Allah sebenarnya ya ketika kita tidak kenal sama Allah itu loh yang menjadikan akhirnya kita itu gelisah pesah dan semua persoalan dalam hidup kita bertumpuk-tumpuk itu ya ketika kita tidak kenal sama Allah makanya mengenal Allah itu penting makanya sampai Rasul kemudian berkata makanya sampai Nabi kemudian berkata sesungguhnya Allah itu punya nama nama Allah itu seratus kurang satu barang siapa yang menjaga namanya Allah maka dia itu pasti dipastikan untuk masuk syurga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati